Saudara bos travel penipu jemaah umroh di Kudus, Jawa Tengah, joget di depan para korban yang usai difonis 3 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus. Inilah aksi Juhail Laila Nova, terdakwa kasus penipuan haji dan umroh hingga miliaran rupiah yang mengajungkan kedua jempolnya sambil berjoget di depan para korbannya, usai difonis 3 tahun penjara atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Para korban yang menyaksikan persidangan pun kecewa, bahkan ada yang menangis. Atas putusan ini, Jaksa menuntut umum masih pikir-pikir dan diberi tenggang waktu 7 hari untuk mengajukan banding. Kemarin sudah diputus oleh majelisnya, perkara Lila itu menurut majelis Hakim terbukti penggelapan. Terus majelis menjatuhkan putusan 3 tahun penjara dan barang bukti seperti uang tunis 160 juta kembali ke korban, sepeda motor Lenovo tahap itu, sepeda motor juga kembali ke korban.